Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan apa kabar kalian semua mudah-mudahan selalu diberi kesehatan kali ini saya akan berbagi cara untuk membuat mobil atau motor bisa berjalan seperti video yang sedang kita tonton saat ini langsung saja kita masuk ke aplikasi kinmaster klik tombol plus lalu kita pilih rasio 16 bagi 9 pilih latar pilih warna hitam kita tarik latar kira-kira panjangnya segini aja ya kemudian pilih lapisan pilih media kita masukkan gambar kita pilih background pemandangan aja ya kita potong dulu gambar yang atas dan bawah kemudian kita tarik gambar sampai layar penuh kita panjangkan gambar kemudian kita pilih lapisan pilih media masukkan gambar yang kedua sama seperti yang pertama kita potong yang atas dan bawah kemudian kita besarkan gambar sampai layar penuh lalu kita panjangkan gambar ini gambar background yang kedua ya kita pilih lagi lapisan kita pilih media masukkan gambar background lagi yang ketiga seperti tadi potong gambar atas dan bawah kita besarkan gambar sampai layar penuh kemudian kita panjangkan gambar sekarang kita buat jalannya dulu ya pilih lapisan pilih tulisan tangan pilih logo kotak pilih warna abu-abu pilih tulisan tangan yang paling besar lalu kita tarik tulisan tangan dari ujung sini sampai ujung sana kita perbesar kira-kira segini dan panjangkan tulisan tangan dan panjangkan tulisan tangan sampai akhir latar lalu masuk lapisan pilih media masukkan gambar mobil kita perkecil dulu lalu taruh di ujung layar lalu kita klik tombol kunci geser gambar ke kiri lalu klik tombol plus kemudian kita tarik mobil sampai ke ujung jika sudah kita tentang aja kemudian kita tarik gambar mobil sampai akhir latar kemudian kita masuk lagi ke lapisan pilih media kita masukkan gambar mobil yang kedua kita perkecil dulu mobilnya lalu kita taruh ke ujung klik logo kunci kemudian geser gambar ke kiri lalu pilih plus kemudian kita tarik mobil dari ujung ke ujung layar panjangkan mobil yang kedua ini dengan background gambar yang pertama panjangnya disamakan jaya lalu pilih titik tiga di sebelah kiri atas pilih mundurkan supaya di belakang mobil yang terlihat yang pertama sekarang kita masukkan gambar yang ketiga ya motor klik lapisan pilih media masukkan gambar yang ketiga yaitu motor sama seperti tadi kita berkecil dulu lalu taruh di ujung kita klik logo kunci geser gambar ke kiri lalu klik logo plus kita tarik motornya sampai ke ujung lalu klik tombol centang lalu kita tarik gambar motor sampai ke ujung gambar background kedua sekarang kita masukkan gambar mobil lagi ya pilih lapisan pilih lagi media masukkan gambar mobil yang terakhir kita perkecil lalu taruh di ujung klik logo kunci geser gambar mobil ke kiri klik logo plus lalu tarik perpanjang mobil sampai ke ujung kemudian centang perpanjang mobil sampai ke ujung latar kita klik tombol titik tiga kiri atas kita pilih mundurkan supaya di belakang mobil yang pertama nah teman-teman seperti itu ya cara membuat mobil atau motor bisa berjalan seperti di video terima kasih saya ucapkan atas semua dukungan teman-teman semua bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan anda subscribe karena sangat berharga buat kami terima kasih